Yo balik lagi di channel Mimin ya guys ya Kali ini kita bakal ngelanjutin lagi alur ceritanya Jang Tesan Yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya Oke biar gak berlama-lama lagi tanpa basa-basi lagi Langsung saja mari kita mulai Setelah Jang Tesan dipad sebelumnya yang berteriak ke Joa dan yang lainnya Karena merasa khawatir disini si Joa dan yang lainnya pun menangis Melihat itu Jang Tesan pun sentak terkejut dan berkata Tunggu kalian kok malah nangis Jika ini sebuah lelucon tolong hentikan Ini gak lucu sama sekali guys Tak selang lama mereka bertiga pun mengatakan Ini enak ini adalah seni Aku tidak menduga makanan ini sangat lezat Ucap mereka dengan berurai air mata sembari mengacungkan jempolnya ke arah Jang Tesan Karena masakan Jang Tesan itu terlalu enak Apa? Sialan! Kalian tadi udah membuatku takut saja kampret Kemudian para bocah kampret itu akhirnya memakan dengan lahap raboki buatan Jang Tesan itu Opa ini sungguh luar biasa bagaimana cara kau membuatnya Kenapa rasanya begitu enak Kau tidak menambahkan obat-obatan kan? Teriak adik Jang Tesan dan dua teman ceweknya Eh tidak mungkin aku menaruh obat di makanan itu Sudah jangan banyak bicara lagi Kalian makan saja Kalau tidak makanannya nanti bisa dingin loh Salah satu bocil itu pun mengatakan Sekarang aku punya standar tinggi untuk makanan raboki Aku suka raboki yang ini Jang Tesan yang penasaran dengan seberapa enaknya sih masakan buatannya itu Karena melihat reaksi adiknya dan teman-teman adiknya yang terlihat begitu berlebihan Dia pun mengatakan Eh kok bisa? Memangnya kenapa dengan raboki ini? Padahal aku ngasih bumbunya gak banyak loh Kata Jang Tesan sambil mencoba masakan raboki buatannya sendiri Ternyata Jang Tesan yang sedari tadi memasak Belum mencicipi sama sekali masakan buatannya itu Dan di saat dia mencoba dan sudah sampai di mulut Klak Jang Tesan pun sentak terkejut dengan rasanya Dengan berlinang air mata juga Jang Tesan pun berkata Gila memang aku yang membuatnya Tapi aku tidak menyangka rasanya akan seenak ini Pantas saja mereka seperti itu Ujar Jang Tesan sambil menangis dan mengacungkan jempolnya ke arah mereka bertiga Kedua cewek teman adik Jang Tesan pun mengatakan Tesan opah ini semua berkatmu Gimana kalau kita membuka restoran raboki aja Setelah lulus SMA Kalian apa yang kalian katakan pada opaku Jangan menunggu membuka restoran Tapi segera ajukan hak patent sekarang juga untuk rasa raboki ini Ya tolong jaga aku terus opah Agar aku selalu bisa memakan masakanmu Opa aku mencintaimu Serius Camilan larut malam dan masakanmu ini akan menjadi kenangan yang indah buat kami opah Teriak mereka ini yang terdengar dari luar gedung Tak selang lama ada suara notif yang memberitahu Jang Tesan Anda telah mendapatkan poin karma Hah aku mendapatkan poin karma Ucap Jang Tesan dalam hati yang sedikit terkejut Kemudian setelah malam yang tak jelas ini Akhirnya scene pun berpindah Di tempat Jang Tesan yang sedang duduk di depan komputernya Dia pun mengatakan Sekarang waktunya permainan dibuka Menghasilkan uang dan memakan uang Ayo kita lakukan hari ini juga Poin adalah poin Uang adalah uang Perdagangan margin FX Dua pilar pasar valuta asing adalah pasar properti dan margin FX Aku mengincar orang ini kali ini Harga transaksi adalah 3,2 triliun dolar per hari pada April tahun 2007 Itu adalah permainan judi yang dibuat oleh Mereka yang berpura-pura mematuhi hukum Leveragenya adalah 50 kali Ini adalah taruhan yang berani Aku bahkan membuat grafik berfluktuasi beberapa kali Itu sebabnya aku menyimpan dana untuk saat seperti ini BTW Leverage adalah penggunaan dana berupa utang atau pinjaman dalam aktivitas bisnis atau investasi Dan fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun naiknya suatu harga Dimana perubahan harga yang bisa disebabkan karena pengaruh permintaan dan penawaran di pasar Oke lanjut Orang-orang ini tujuannya adalah untuk menjaga dolar kanada tetap kuat Perdagangan dolar kanada dengan yen dan dolar AS Kita pun disini diperlihatkan table-table angka uang yang mimin gak tau apa ini Mungkin nilai tukar uang atau saham uang kali ya Dan setelahnya Jang Tesan disini pun mengatakan Waktu berlalu sangat cepat Aku bisa merasakan jantungku berdebar sangat kencang Dengan mata yang terbuka lebar Jang Tesan disini mengatakan Bukankah kita harus mengakhiri permainan pemimpin geng ini sekarang ha? Dan kemudian perang pun telah dimulai 5 miliar dolar dari 10 miliar dolar adalah 50 kali leverage-nya 1 miliar dolar diinvestasikan di pasar yen kanada Sisa 4 miliar dolar untuk mendorong perdagangan pasar dolar kanada yang kaya Yang memiliki banyak transaksi Beberapa hari yang lalu Aku menjual semua saham atas namaku Bersama dengan bunganya Aku membayar kembali 2 miliar dolar yang dipinjam dari HSBC Itu sebabnya aku menggunakan dana rahasiaku Inilah yang dinamakan kebebasan Kukuku Dan Enter Ini adalah sketsa dari tujuan pertamaku Mulai sekarang aku hanya akan bertelur emas Jang Tesan disini pun tersenyum puas Semua transaksi telah selesai Dan beberapa waktu kemudian di keesokan harinya Di sebuah perusahaan sekuritas Semua pegawai yang ada disini dikejutkan dengan tindakan apa yang dilakukan Jang Tesan semalam Ada apa tanya si kakek berkacamata ini yang sering kali muncul tapi sampai sekarang masih saja belum dikasih tahu namanya Dia pun bertanya seperti itu kepada bawahannya yang sepertinya dikejutkan oleh sesuatu Si bawahan yang sampai sekarang juga belum dikasih tahu namanya ini pun mengatakan Dewa saham dia telah menghentikan semua transaksi Apa? Terkejut dong mereka semua yang baru mengetahui Si kakek berkacamata yang juga shock setelah mendengarnya ini pun mengatakan Apa maksudmu dengan menghentikan semua transaksi? Apa dia menjual semua sahamnya? I, i, iya pak Dia hanya menyisakan 10 ribu won di akunnya Bahkan uang dari akun lain yang terhubung dengannya dipindahkan Mendengar itu semua membuat si kakek berkacamata ini seakan terkena serangan jantung Wajahnya pun seketika menjadi pucat Dewa saham muncul dan menghilang seperti angin Jejaknya tidak resmi tapi termasuk yang terbaik di dunia Kemana dia pergi? Dia tak mungkin menghilang begitu saja Cepat lacak dia! Teriak si kakek itu ke seluruh bawahannya sampai terdengar dari luar gedung Salah satu dari bawahannya pun mengatakan Mungkin dia pindah ke pasar properti valuta asing pak Apa? Pasar properti valuta asing? Ya, aku baru saja mendapatkan telpon dari seorang teman yang bekerja di perusahaan itu Ratusan miliar won dana pribadi disetorkan kemarin Si kakek pun mengatakan Mungkinkah di sana itu? Sebelum si kakek sempat melanjutkan perkataannya itu Si bawahannya pun mengatakan Dengan uang sebanyak itu Aku yakin Pasti dia adalah dewa saham Dan tak jauh dari si kakek dan bawahannya Dua orang ini sedang gibahin si kakek Mereka berdua ini pun mengatakan Orang itu bahkan bukan orang yang bekerja untuk dewa saham Namun dia berlagak seperti pegawainya Ui jangan keras-keras dia akan mendengarmu Bicaralah dengan pelan Kata salah satu dua orang ini yang lagi ngomongin si kakek dan bawahannya itu Namun tak selang lama si kakek ini pun menanyakan ke bawahannya Bagaimana dengan perusahaan LOR? Bawahannya pun mengatakan LOR masih diam saja pak Mereka masih belum melakukan pergerakan apapun Si kakek disini menjadi begitu kesal setelah mengetahui itu semua Dan sebenarnya si kakek ini ingin berhenti dari pekerjaannya Dan bergabung dengan perusahaan dewa saham Atau yang kita tahu adalah MC kita Jang Tesan Sialan Jika seperti ini Aku ingin berhenti dari pekerjaanku Dan bergabung dengan perusahaan dewa saham Berapa banyak rambutku yang akan hilang Jika aku dibuat stres seperti ini terus Gubrak Kata si kakek berkacamata ini yang kesal dan membanting dokumen yang dia bawa itu ke meja Mendengar ucapan si kakek tadi Si bawahan ini juga mengatakan Hahaha Kau benar ketua Jika perusahaan LOR membuka lawongan Aku juga ingin melamar Si kakek menjawab Benarkah Jadi bukan cuman aku saja ya Satu-satunya orang yang memikirkan itu semua Dan percakapan mereka itu ternyata didengar oleh seluruh orang yang bekerja disana Yang sebenarnya juga berpikiran sama seperti si kakek berkacamata Mereka semua ini ingin mengikuti jejak dewa saham juga Atau yang kita tahu jejak si MC kita Jang Tesan ya guys ya Dan sejak saat itu julukan dewa saham nanti akan dikenal juga dengan julukan dewa nilai tukar Lalu setelahnya Sin pun berpindah di sekolahan Jang Tesan Ini sudah bulan Juli Kehidupan sekolah yang intens Anak kelas 3 SMA dipenuhi beban tahun terakhir mereka Tapi meskipun demikian Mereka tetap ceria Atas nama ibuku aku memberikan bantuan AC untuk sekolah dan memasang AC nya di setiap ruang kelas di sekolah dan mendapatkan poin lagi Terlihat disini teman-teman Jang Tesan yang begitu bahagia dengan adanya AC tersebut di kelas mereka dan mereka pun berteriak Wah sungguh menyegarkan Tesan kami akan selamanya berterima kasih pada ibumu Hahaha sama-sama Jawab Jang Tesan Aku mungkin akan mendapatkan 10 poin lagi jika kalian seperti itu Hehehe Ucap Jang Tesan dalam hati Yah sekolah memperoleh poin dengan mendapatkan beasiswa secara anonim Aku tidak tahu tentang manusia Tapi poin karma juga dihitung Dan akhirnya hari ini adalah hari penutupan akunku Masa investasi 3 bulan sudah berakhir Waktunya telah tiba Untuk menutup margin FX dollar kanada Dimana nilai tukar terhadap yen sangat dihargai Melihat ekspresi Jang Tesan yang begitu serius dan tegang Teman Jang Tesan yang berkacamata ini mengatakan Kenapa dengan ekspresinya Tesan itu? Katanya Tapi teman Jang Tesan itu gak sadar kalau ada orang yang ekspresinya lebih aneh lagi di sampingnya Yah teman dia yang rambutnya keribu itu guys Mimin jadi ngakak ngelihat ekspresinya itu Kayak wajah tanpa ada dosa Iya gak? Oke lanjut Melihat ekspresi Jang Tesan seperti itu Teman-teman Jang Tesan yang lain juga mengatakan Apakah dia habis melihat sesuatu yang bagus tadi malam? Hmm ini mencurigakan Apa yang terjadi padanya? Aku punya firasat buruk Setiap kali dia melakukan itu Biasanya sesuatu yang besar pasti akan terjadi Namun tak selang lama Handphone Jang Tesan pun berdering Ada seseorang yang menelpon Jang Tesan pun mengangkatnya Halo siapa ini? Halo siapa ini? Ucap Jang Tesan yang mengangkat telpon tersebut Tapi tiba-tiba orang yang menelpon pun berteriak Daniel! Jang Tesan pun jadi terkejut dengan teriakan orang yang menelpon tersebut Karena suaranya begitu keras Ini mengagetkanku Ucap Jang Tesan dalam hati karena terkejut Siapa sebenarnya orang yang menelponku ini? Tapi dia tadi juga memanggilku dengan nama Inggrisku Namun tak selang lama Si penelpon pun berteriak lagi Hey! Hello! Daniel! Kenapa kamu tidak menjawabku? Apa kamu sudah lupa denganku ya? Mendengar suara orang yang menelpon tersebut Jang Tesan pun menyadari Dan sepertinya mengenali suara orang yang menelpon itu Jangan-jangan suara ini Tidak mungkin Clara! Ucap Jang Tesan yang terkejut Aku hampir lupa Malam yang singkat itu Tapi itu adalah momen yang intens Clara! Ucap Jang Tesan sembari memegangi bibirnya Dan mengingat kembali momen yang intens bersama Clara Dikala hujan turun dulu Waktu di Hong Kong Dan di sisi lain Ucapan Jang Tesan yang tak sengaja Mengatakan nama Clara tanpa sadar tadi Membuat teman-teman Jang Tesan terkejut dong Yah! Karena ucapan yang keluar dari mulut Jang Tesan tadi Adalah nama cewek cuy Clara! Siapa itu? Apakah perempuan lagi? Namanya seperti bukan orang lokal Apakah dia orang asing? Tidak mungkin kan? Dasar Tesan Bajingan kampret sialan itu Lagi-lagi dia bertingkah Sialan! Kata teman-teman Jang Tesan yang iri Dan tak percaya Jang Tesan punya kenalan cewek lagi Yang sentak saja membuat mereka jadi sedikit kesal Karena iri sembari menatap Jang Tesan yang masih telponan sama si Clara Lagi-lagi ya Jang Tesan membuat ngiri teman-temannya Apalagi mereka masih belum tahu kalau si Clara itu good looking banget Gimana jadinya reaksi mereka ya kalau udah ngeliat realnya si Clara secara langsung Iya enggak guys? Oke lanjut Saat telponan ini si Clara mengatakan Daniel, apa kamu terkejut aku menelponmu? Kamu sekarang sedang apa? Apa aku mengganggumu? Ah tidak, kamu tidak menggangguku kok Aku sekarang sedang istirahat sekolah setelah sarapan Jawab Jang Tesan Si Clara disini juga memberitahukan ke Jang Tesan Kalau Direktur Leo HSBC juga menyapanya Dan dibalas Jang Tesan untuk menyampaikan salamnya juga Namun tak selang lama si Clara pun mengatakan hal yang membuat Jang Tesan cukup terkejut Clara pun mengatakan Daniel, apa kau merindukanku? Kita mungkin terpisah jauh Tapi hatiku selalu bersamamu Daniel Kelabakan dong Jang Tesan disini Setelah mendengarkan gombalan si Clara itu Dan setelahnya cerita pun bersambung Terima kasih telah menonton!